Intro Assalamualaikum Welcome back to our kitchen Intro 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 Hai semua Apa kabar keluarga online ku? Semoga kalian sehat dimanapun kalian berada Say hi dong onci online Hai dulu nanti mami kasih microphone Hai Mesti microphone yang diinin Hai Oke Nah kalau misalkan teman-teman Sudah nonton live facebook aku Bagi yang belum follow Jangan lupa di follow Dian Bararil ya Oke Soalnya akun facebook aku yang lama rusak teman-teman Jadi aku bikin akun facebook yang baru namanya Dian Bararil Oke tadi Mungkin yang udah join live facebook aku tadi Aku udah mention bahwa aku lagi ngidam banget Makan lontong sayur Plus Telur petis Kas Banyuwangi Nah namanya kalau di Banyuwangi namanya telur cit atau dog cit Kayaknya udah lama banget aku gak bikin menu ini di video ya Tiba-tiba aja aku ngidam Oke Nah dan aku juga udah bikin lontong teman-teman Nah ini lihat nih Ini sebagian karena Apa namanya daunnya ini kan frozen ya Jadi banyak yang pecah-pecah kayak gini Tuh Oke dan ini aku bikin lontong Pakai rice cooker Dan aku gak pake beras ya Aku pake nasi sisa guys Jadiin lontong kayak gini Nah ini-ini tahu Aku taruh di air fryer Jadi no minyak Ini buat sayur lodehnya Nah untuk telur petisnya Disini aku sudah punya telur yang sudah aku rebus Ini direbus biasa aja Nanti aku akan tunjukkan step-stepnya Dan bumbu-bumbunya disini aku punya bawang merah Bawang putih Cabai merah besar Kemiri, jahe, serai, lengkuas, daun jeruk Dan nanti kita mau kasih petis dan merica Oke Di sebelah sana aku lagi masak sayur lodeh Sayur lodehnya gak usah di videoin Ini kan aku udah sering masak ya Kalau yang telur cit ini atau telur petis ini Aku udah lama banget gak bikin video Oke Dan aku juga punya cuka Untuk ngerebus ini lagi Oke Oke Jadi ini harus diungsikan dulu Maaf ya nak ya Kamu duduk di Sini dulu Di stroller dulu Oke aku mau tunjukin dulu sayur lodeh aku Silahkan Bapak Nih Masukin aja Ini tahu air fryer Tuh biar sehat Agak sehat lah Bagus banget soyang Iya dong Dan langsung Kita masukkan santan Masukin aja semuanya Ini santannya sampai setengah beku Ya Nah Aduh Mantep ya Kayaknya Ini itu aku pakai Manisa atau labu siam Nah labu siam Terus pakai buncis Terus aku kasih tetelan juga tuh Tuh tetelannya tuh Pokoknya tetelannya banyak sih di dalam Tapi gak tahu hilang kemana nih Disebunyiin kemana ini Tuh ya Tetelan Nah Jadi Ini tadi udah aku bumbuin Aku udah aku kasih garam Terus gula Dan yang lain-lainnya Ini aku mau nungguin Sampai setengah mendidih aja Karena Apa namanya Santanya ini aku gak mau terlalu pecah ya Kalau pecah nanti gak bagus dong Tuh Sudah ini kita pakai api kecil aja Kita biarin Oke Kita tutup dulu Bye Sayur lode Eh capot Lupa Oke Sekarang kita mau langsung aja Bikin telur petisnya Step yang pertama Kita harus Kalau di Banyuangi Ini namanya gendam Kita bikin karamel dulu ya Oke Ini wajahnya udah setengah panas Udah aku panasin pakai mie Minyak Eh pakai minyak Pakai api Sedeng Ayo kesini Bapak Biar kelihatan Kita kasih Beberapa sendok aja Ini gak dimakan ya Cuma diambil karamelnya aja Oke teman-teman Jadi ini sudah jadi karamel ya Hati-hati jangan sampai gosong Karena kalau gosong Nanti Hasilnya akan sedikit pahit Nanti telurnya Oke Ini sudah ready Sekarang kita mau langsung aja Masukkan air panas Pakai air panas ya Biar langsung Cair Oke Kalau kita pakai air dingin Nanti karamelnya jadi membeku Oke Nah ini tips and trick Kasih teh Kasih teh Dan Kita mau kasih sedikit cuka Gak usah banyak-banyak Sedikit aja Oke Aduk-aduk Oke Langsung aja kita masukkan telurnya Oke Kita biarkan telurnya ini Direbus bersama dengan Teh dan karamel Dan air cuka ini Oke Pasti teman-teman mikir Itu cuka gunanya untuk apa Nah cuka itu gunanya Supaya Telur ini itu Agak lebih kenyal gitu Teksturnya Ya Lebih enak Dan kalau teh Ini supaya warnanya Lebih cantik Karena kalau hanya pakai karamel aja Biasanya warnanya kurang pekat Gitu Ini hanya tips and trick ya Teman-teman Sebenarnya Kalau resep aslinya Gak pakai teh Tapi tetap pakai cuka Sama karamel ya Oke kita biarkan dulu Sampai ini telurnya Nah ini airnya agak menyusut Telurnya menjadi agak setengah pekat Selagi kita nungguin ini ready Sekarang kita mau bikin bumbunya dulu Ini kita sisihin Pakai cukaknya jangan banyak-banyak ya Nanti terlalu asem Oke Bumbunya tadi udah aku sebutin ya Langsung aja kita masukkan semua Oke yang lainnya ini kita cemplungin aja nanti Oke sebentar ya bu bos Kasih merica Biar gak lupa nanti Kasih sedikit minyak Buat menggiling Sebentar nak Yuk Bismillah Eh Mana nih Bismillahirrahmanirrahim Oke Jadi ini bumbunya sudah lumayan halus Tapi gak yang halus banget Langsung aja kita masukkan petis Gak usah banyak-banyak temen-temen Tapi sesuai selera aja ya Kalau aku jujur Kalau masak telur petis Aku kurang begitu suka terlalu banyak petis Soalnya rasanya tuh agak gimana gitu loh Nah ini kita blender lagi dulu Sampai tercampur rata Oke Jadi sepertinya ini telur sudah ready Kita matiin dulu apinya Tuh Warnanya cantik ya Tuh Warnanya cantik gitu Coklat-coklat-coklat gimana gitu ya Nah ini yang kita pakai Hanya telurnya aja ya Untuk airnya gak usah Jangan dipakai Nanti kalau dipakai Rasanya malah gak enak Kita ambilin satu-satu gini aja Usahain airnya gak masuk Yang nanyain Chloe dimana Lagi main di plepen Biarkan aja Oke Kita kasih minyak dulu Wow Ini telur cantik banget ya Katanya Bang Daniel Ini terlihat seperti ada kulitnya Kenyal banget Kenyal Dan kenyalnya itu agak sedikit keras gitu teman-teman Oke Langsung aja yuk Kita masukkan bumbunya ini Kita tumis dulu Langsung aja kita masukkan ini Nah pakai daun jeruknya yang agak banyak ya Biar aromanya mantep Ini kita mau tumis dulu Sampai bumbunya benar-benar mateng ya Seperti biasa Harus benar-benar mateng Oh aroma dari serai Daun jeruk Petis itu semuanya menyatu teman-teman Nah ini sudah mateng ya Tuh lihat Sudah mateng Kita kasih air dulu sedikit Oke Langsung aja kita masukkan telurnya Kita kasih Kecap manis Sedikit garam Kaldu bubuk Aduk-aduk Wow Ini seperti di Banyuwangi sayang Masya Allah Ini gila banget Gila banget ya Jadi ini salah satu alternatif Jika teman-teman bosen dengan yang namanya telur balado Telur bumbu merah Diginin aja Ini beneran enak Tapi gak rekomen untuk teman-teman yang gak suka petis ya Karena ini aromanya lumayan Sedikit menyengat Tapi menyengatnya enak Bang Daniel aja yang gak suka aroma-aroma terasi Ini doyan tuh Aku inget banget tuh Dulu waktu masih kecil Nenek aku sering banget masak telur cit kayak gini Dan itu adalah menu favorit aku guys Dimakan sama nasi anget gitu aja ya Mantap sekali Kita cobain dulu ya Bismillahirrohmanirrohim Udah pas Asinya perfect Gurihnya perfect Manisnya perfect Udah Ini udah mantep Nah Ini dia Jangan lupa dikasih Bawang goreng Tambahin lagi Bawang gorengnya biar mantep Nah Ini dia Telur putis khas Banyuwangi sudah ready Sayur lodehnya ready Lontongnya ready Dan kerupuknya ready Dan sekarang waktunya untuk makan Let's go Mumpung Chloe lagi Gak rewel Ayo Bang Daniel Monggo Oke Oke teman-teman Jadi Oke Sebelumnya Biar madam Gak Bismillah Anak ini Gimana sih Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Dia lagi makan roti Biar Biar diem Tadi udah makan malam ya Dia teman-teman Aku kasih makan dulu Oke coba kita lihat Ini menunya Telur petis khas Banyuwangi Sayur lodeh Dan Ada juga lontong Mari makan Coba Bang Daniel Oke Coba makan ininya dulu Telur petis Review-review Oh ya Roma mantap Coba Oke Panas Oke Bismillahirrohmanirrohim Mantap banget Clovis sampai bilang Mantap 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 ya sayang ya Mantap banget Mantap banget Oke Ayo sekarang kita mau langsung aja makan Lontong 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 Ini kalau Kalau daun pisang yang udah frozen Emang kalau dibikin lontong itu Memang agak-agak Ini ya teman-teman Ayo copot Aduh maaf Agak-agak risk gitu Resiko Tapi ini oke lah Aku by the way Ini masak lontong Pakai sisa nasi semalam ya Teman-teman Nih sayang Sayur Lodeh Kamu mau tahu gak Ini tahu airfryer loh Iya Mau coba Mau coba ya Tahu sehat Tahu sehat Gak pakai minyak Gak pakai minyak Banyak-banyak Suka senja Ini telurnya Sebelah sini Iya dong Mauan tepol teman-teman Menu kampung Menu kampung Mantep banget Mantep ya Bismillahirrohmanirrohim Kerupuk Tahu Tahu enak Tahu enak Sama Razu sama Lain kali pakai airfryer aja deh Biar agak sehat Kamu jatohin Enak Coba Telur petis Pengen makan nasi pecul Telurnya mantep Anak 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 Enak Asli She's smiling right away Oh dasarnya nih Eh sayang hati-hati Sedentak ada di sebelah Tangannya Mami masih Ini ya masih jarem Oke Ayo sini dia mau digendong teman-teman Tuh langsung happy kan Oke Tolong daddy ini daddy Nah udah udah Oke gak Pokoknya kalau Mami sama daddy mau makan langsung Jangan ngiler ya Sampai ngileran ya Ini harus dituruti sama Mami Pengen makan lontong sayur Langsung dimasakin Aku hamil 2 kali Ini Sama ini yang ada di perut Ngidamnya selalu makanan Indonesia Tuh digendong langsung diem dia Gak mau duduk disini Soalnya tadi udah makan Dia tuh tau banget Tadi kan udah makan Jadi dia tau kalau duduk disitu Tandanya makan Dia gak mau Ini anak pinter soalnya ini Ini anak pinter soalnya ini Mantap Mantap Tentu sayang Tolong sayang Oke lah digendong Mami ya Tidak okelah Mantap 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 Happy now Happy Emosi banget Emosi banget Tangan Tangan Mami Tangan Lipstiknya Mami Oke okelah Oke okelah Onsi online Ini aku harus Nyusuin dia Kasih susu terus Bobo ya Udah rewel Yaudah deh Kita sudahin dulu aja videonya Terima kasih banyak Buat temen-temen semua Yang sudah selalu setia Memenin kita Ngapa-ngapain online Jadi kita akan ketemu lagi Di vlog kita berikutnya Thank you so much watching See you next time Bye Sayang Bye Bye Tuh kan Langsung happy Dia tau kita goodbye Langsung happy tuh Bye guys Bye Ayo Bobo Ayo 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 Mimik susu Bobo Ayo 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 Ayo